PN Jaksel minta maaf misinformasi sebut Ruben Onsu di gugat cerai Sarwendah. Permintaan maaf pengadilan negeri, PN, Jakarta Selatan, Jaksel, misinformasi menyebut Ruben Onsu di gugat cerai terungkap. Kabar ini membuat publik heboh karena muncul setelah Sarwendah mengaku sudah dua bulan pisah rumah dari Ruben Onsu. Perihal kabar perceraian, pihak PN Jaksel pun meminta maaf dan mengakui ada misinformasi. Humas PN Jakarta Selatan, Juyangto yang sempat menyampaikan ke wartawan tentang ada gugatan yang masuk dengan nama tergugat Ruben Onsu meralatnya. Setelah dilakukan pengecekan kembali di Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIPP, ternyata informasi itu salah. Tapi ternyata setelah kami cek, tidak ada gugatan yang masuk, baik dengan nama Sarwendah Tan atau Ruben Onsu, kata Juyangto, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Juyangto mewakili PN Jakarta Selatan pun menyampaikan permohonan maaf kepada Ruben Onsu dan Sarwendah Tan atas misinformasi atau kekeliruan informasi yang terlanjur disebarkan ini. Juyangto sadar karena misinformasi tersebut pasangan Ruben dan Sarwendah menjadi sorotan satu Indonesia. Misinformasi tersebut, kata Juyangto berawal dari beberapa wartawan yang menanyakan perihal adakah berkas gugatan yang masuk dengan penggugat bernama Ruben Onsu atau Sarwendah Tan, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Lalu Juyangto selaku humas minta waktu ke awak media untuk melakukan pengecekan ke bagian informasi PN Jakarta Selatan serta sistem SIPP. Kemudian saya sampaikan, bisa saja atau barangkali karena di SIPP belum masuk, bisa saja di sistem kami melalui ekor, mungkin saja atau barangkali sudah didaftarkan dalam ekor tapi belum di input ke SIPP, tambah Juyangto. Jadi saya tidak dalam kapasitas membenarkan adanya gugatan itu, masih dalam tahap ceking. Saya jawab besok saya cek dulu benar apa tidak, sambung Juyangto. Akan tetapi, Juyangto sadar pernyataannya itu menimbulkan misinformasi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!